Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat yang saya cintai dimanapun anda berada Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel ini Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang sangat inspiratif Yaitu kisah perjalanan Marcel Darwin dalam menemukan Hidayah Kisah seorang aktor ternama yang memutuskan untuk memeluk agama Islam Namun sampai sekarang ia sendiri tidak tahu alasannya apa Mari kita simak kisahnya Kisah Mualaf Marcel Darwin sampai sekarang tidak tahu alasannya apa Kisah Mualaf Marcel Darwin yang sampai sekarang tidak tahu alasannya apa telah menjadi perbincangan yang menarik Marcel Darwin sendiri mengaku bingung dan tidak tahu alasan pasti mengapa ia memutuskan untuk menjadi Mualaf Beberapa sumber menyampaikan kutipan dari Marcel Darwin yang mengatakan bahwa ia tidak memiliki alasan yang jelas Dan merasa bahwa ini adalah jalannya yang sudah ditentukan Marcel Darwin diketahui sebagai salah satu artis Indonesia yang memutuskan pindah agama menjadi seorang Muslim Hal itu dilakukan oleh Marcel Darwin pada tahun 2020 silam yang dilakukan di rumah Nabila yang kala itu masih berstatus kekasihnya Marcel Darwin pun kembali mengenang kisahnya menjadi Mualaf saat menjadi tamu di tayangan Youtube Wow The Sisters Kalau ditanya alasannya kenapa gue Mualaf sampai sekarang gue nggak tahu kenapa Mungkin itu yang dinamakan dengan panggilan kali ya Kita nggak pernah tahu apa alasannya cerita Marcel Darwin Ya tiba-tiba aja kayak gue bilang sama Nabila oke aku Mualaf sambungnya Marcel Darwin juga menegaskan bahwa keputusannya untuk menjadi Mualaf tidak dipengaruhi oleh siapapun Termasuk pasangan hidupnya Nabila Ia mengatakan bahwa keputusan tersebut datang secara tiba-tiba dan ia tidak bisa menjelaskan alasannya dengan kata-kata Jadi tiba-tiba gue bangun gue telepon Nabila gue bilang gue mau Mualaf bebernya Ya tiba-tiba pungkasnya Menurut beberapa sumber termasuk pernyataan dari Marcel Darwin sendiri Pasangan hidupnya Nabila memberikan dukungan penuh ketika Marcel memutuskan untuk menjadi Mualaf Nabila diketahui juga telah memeluk agama Islam sebelumnya Sehingga keputusan Marcel untuk memeluk agama yang sama dianggap sebagai langkah yang lebih mempererat hubungan mereka Marcel Darwin mengungkapkan bahwa Nabila adalah seseorang yang memberikan dukungan dan membantu dirinya dalam mempelajari agama Islam Nabila juga turut mengajari anak-anak mereka tentang Islam dan membantu Marcel dalam menjalankan ibadah sehari-hari Dalam beberapa kesempatan, Marcel menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Nabila atas dukungan dan bantuannya dalam perjalanan keagamaannya Reaksi positif dan dukungan dari pasangan hidupnya, Nabila, menjadi salah satu faktor penting dalam perjalanan Marcel Darwin sebagai seorang Mualaf Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki komitmen dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan beragama Hikmah dibalik kisah Mualaf Marcel Darwin yang sampai sekarang tidak tahu alasannya apa adalah sebagai berikut 1. Keajaiban Hidayah Kisah Marcel Darwin menjadi Mualaf tanpa alasan yang jelas mengingatkan kita bahwa Hidayah adalah anugerah dari Allah SWT Terkadang, Hidayah datang secara tiba-tiba dan tidak bisa dijelaskan secara rasional Ini mengajarkan kita untuk selalu berdoa dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah karena Hidayah adalah karunia Allah 2. Kesungguhan dalam mencari kebenaran Meskipun Marcel Darwin tidak tahu alasan pasti mengapa dia memeluk agama Islam, dia tetap tegur dalam keyakinannya Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu berusaha mencari kebenaran dan tidak takut untuk mengambil langkah-langkah yang benar meskipun tidak semua pertanyaan terjawab 3. Inspirasi Bagi orang lain, kisah Marcel Darwin menjadi Mualaf tanpa alasan yang jelas dapat menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang dalam pencarian spiritual Ini mengajarkan kita untuk tidak menyerah dalam mencari kebenaran dan terus terbuka untuk menerima Hidayah dari Allah SWT Itulah kisah inspiratif dari Marcel Darwin Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua Jangan lupa untuk selalu berdoa dan berusaha dalam mencari Hidayah Terima kasih telah menyimak video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh